Karena kalau menurut Tamara sih dia gak akan kuat juga ya lama-lama di penjara karena dia udah biasa setiap hari party gitu. Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, apa psikolog absvisor ya, udah aku jelaskan semua sih. Tamara pengen berada di posisi yang benar, gak mau main hakim sendiri kan, maksudnya kalau biarpun menurut kita itu sangat wajar banget ya, honor ibu yang kehilangan anaknya. Kasus meninggalnya Dante sampai kini masih menjadi perbincangan publik. Sosok tersangka Yuda Arvandi yang tidak lain kekasih Tamara juga tak luput menjadi perhatian. Tidak sedikit orang yang bertanya-tanya mengenai kepribadian sosoknya dan pergaulannya, mengingat selama ini sedikit saja informasi mengenai tersangka yang diketahui publik. Menjawab pertanyaan tersebut, teman dekat Tamara, Soraya, mengungkap hal yang cukup mengejutkan terkait Yuda Arvandi. Dari bibir Soraya, diketahui jika tersangka kerap menghabiskan waktunya untuk parti atau bersenang-senang dengan rekan-rekannya. Karena kebiasaannya itu pula, menurut Tamara melalui sahabatnya, tersangka tidak akan kuat menjalani hari-harinya di penjara. Tidak itu saja fakta yang diungkapkan Soraya. Belakangan diketahui jika Tamara kerap mendapat ancaman dari orang tidak dikenal yang berpihak pada Yuda. Atas alasan itu, Tamara meminta pihak kepolisian untuk menjaga rumahnya. Tamara pengen berada di posisi yang benar, gak mau main hakim sendiri kan. Maksudnya kalau biarpun menurut kita itu sangat wajar banget ya. Seluruh ibu yang kehilangan anaknya, ya pengennya sih hukuman mati ya. Cuman kalau misalnya dia harus dimatiin juga, kayaknya kita apa bedanya ya sama dia. Kalau kita sama-sama menghilangkan nyawa juga kayak, yaudah kita pengennya dia selamanya aja di penjara gitu. Sampai dia meninggal di penjara gitu. Karena kalau menurut Tamara sih dia gak akan kuat juga ya lama-lama di penjara. Karena dia udah biasa setiap hari party gitu. Dia tetap mau dilindungin aja sih sama dari polda. Jadi ada orang yang diutus sama dari polda gitu, dari kepolsek untuk jagain rumahnya. Jadi ya takut. Karena dia udah banyak banget dengar dari orang lain kalau ada ya beberapa pihak yang gak terima aja gitu. Ya maksud aku kalau gak terima ya lebih gak terima mana anaknya yang hilang selamanya gitu loh. Sekarang ya tinggal bertanggung jawab aja lah apa yang udah dilakuin gitu kan. Semua orang juga udah liat kalau misalnya itu bukan kelalaian ya tapi itu berencana gitu. Kalau polisi itu sepertinya ada yang lapor karena di rumah rame. Jadi polisi setempat ngecek rumah. Takut, takut. Tapi yaudah semoga dia diberikan kekuatan juga dan dia juga gak sendiri karena temen-temennya juga semua bantuin dia gitu loh. Ya liat aja kalau misalnya ada gimana-gimana ya tau ya siapa pelakunya gitu loh. Kalau misalnya emang ada ancaman atau apa. Kan karena bukan Tamara doang yang diancem. Kita juga diancem-ancem sama temennya dia. Gak teror sih kalau kita mah diancem aja kayak tenang udah gue catet-catetin gitu-gitu. Di story, di story-nya temennya dia, temen kita juga. Jadi sebenarnya itu orang temennya kita juga tapi temennya si YA juga. Terus dia bikin gitu kayak gue tim YA tenang aja gue udah catet-catetin orang yang kenal sama lo, temen lo. Tapi dia gak ngebelain lo gitu-gitu kayak ya lo yang dicatat sama seluruh warga Indonesia buat belain orang yang salah gitu. Kalau kita sih udah, kita sih merasa yakin ada di pihak yang benar. Dan kita pasti akan membela kebenaran, kita akan kawal terus kasus ini. Kita bantuin sahabat kita dengan sepenuhnya gitu kalau dia butuh apa-apa. Terus kalau misalnya emang ada terjadi apa-apa sama kita amit-amit, ya kita tau itu kenapa dan siapa. Itu dilakukan dari April 2022 berarti juga hampir 2 tahun. Kasus meninggalnya Dante, putra tunggal Tamara Tiasmara, terus berlanjut. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya menghadirkan Tamara untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik. Sebelumnya, mantan suami Tamara, Angger Dimas, juga terlebih dulu menjalani pemeriksaan psikologi. Saat disinggung mengenai materi pemeriksaan, Tamara tidak banyak bicara. Aktris FTV itu hanya sedikit menceritakan jika dirinya menjalani hubungan asmaranya dengan tersangka Yuda selama 2 tahun. Selama menjalani hubungan, tidak ada sesuatu yang mencurigakan sebelum kejadian bahas menimpa putra sematawayangnya. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Semua pacaran sama 2 tahun, aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog absvisor ya. Udah aku jelaskan semua sih. Berapa kali putusnya, Bu? Semuanya udah dijelasin sih tadi di dalam. Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya, hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan berjalan lagi untuk teruskan Bapak Eksar lebih lanjut. Sejak Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan secara paksa, berbagai pemeriksaan masih dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya. Sedikitnya 23 orang sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, tidak terkecuali kedua orang tua Dante, Tamara dan Angger Dimas. Meski pihak kepolisian sudah menetapkan pasal yang disangkakan terhadap tersangka, sampai hari ini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diadili. Sebab tidak sedikit orang yang sudah menunggu hukuman apa yang akan diterima Yuda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan tindakan keji terhadap Dante. Lantas seperti apa pihak kepolisian dan keluarga korban menanggapi hal tersebut yang kini menjadi tanya di tengah masyarakat? Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah apa yang telah dilakukan penyidik dan rekan-rekan ahli beberapa waktu yang lalu. Jadi kami tidak bisa berandai-andai penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang-benerang sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Dendamnya mungkin seberapa atau tidak dendam sama sekali atau memang ya saya fokus terhadap kasus ini. Tapi kalau misalnya dari sayanya, itu saya fokus terhadap kasus ini sampai selesai begitu. Sampai nanti di kita kekejaksaan, kita di sana. Ya itu nanti biar penyidik saja. Saya hanya melihat kalau memang kelala lain kan mestinya nanti biar diproses lebih lanjut. Kalau saya nggak bisa lah berpendapat lah. Kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih melunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Terima kasih kepada Kepulisian yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Yang penting sekarang saya sebagai Bapak, saya akan terus, saya terus akan berjuang berdua menarik saya. Tersangka YA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan perencana, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C untuk pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang penundingan anak. Kalau menurut kami sebagai praktisi hukum harusnya dilapis dengan pasal 338 atau mungkin perencanaan pembunuhan. Karena harus dilihat lagi, apakah kemarin sudah ada pembicaraan untuk melakukan itu, atau minggu kemarin, atau sebulan yang lalu. Kalau itu sudah terjadi berarti masuknya di pasal perencanaan pembunuhan. Jadi menghilangkan nyawa orangnya itu sudah direncanakan. Kalau hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau di pasal 338, itu hanya pembunuhan biasa. Artinya apa? Hukumannya pun tidak terlalu berat. Ada yang 12 tahun dan 15 tahun maksimum. Tapi kalau direncanakan itu sampai pidana mati, dan minimum 20 tahun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Terima kasih sudah menonton!